Saat ini, Bali sedang gencar-gencarnya melakukan perbaikan perekonomian masyarakat dan pariwisata pasca pandemi COVID-19 berlalu. Di mana, pembangunan terus digenjot di berbagai sektor untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Salah satunya dibangun kembali Pasar Seni Semarapura Kelungkung, Bali yang merupakan pusat penjualan produk seni dan UMKM hasil masyarakat Bali. Kali ini di Blok B dengan 1.282 pedagang, pasar ini dibangun ulang dengan konsep tematik wisata. Pasar ini mulai dibangun pada bulan April ini dengan dana sebesar Rp75 miliar, yang dibangun hingga akhir tahun 2023 ini. Gubernur Bali Wayan Koster, seusai melakukan peletakan batu pertama pembangunan pasar ini, mengatakan pembangunan pasar ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Bali dan peningkatan penjualan produk UMKM, utamanya kain endek dan songket asli dari Kabupaten Kelungkung. Selain itu, dengan pasar ini dipastikan pariwisata akan jauh lebih meningkat ke depannya. Selain pasar, Gubernur juga melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan mal pelayanan publik untuk memberikan layanan publik pada masyarakat di daerah ini. Kalau pasar itu kan merupakan pusat aktivitas perekonomian masyarakat, saya kira itu merupakan prasitas yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan ekonomi rakyat, apalagi Kelungkung ini memiliki produk lokal yang sangat kreatif, inovatif. Sejak dahulu, seperti endek, kemudian songket, dan produk-produk lokal lainnya yang memang sangat berkualitas. Sementara, Bupati Kelungkung Inyoman Swirte mengatakan, pembangunan sudah direncanakan sejak sebelum adanya pandemi COVID-19 dan baru tahun ini bisa terwujud. Pasar dan mal pelayanan publik ini ke depan akan menjadi pusat kegiatan masyarakat dan disiapkan menjadi paket dalam city tour Kelungkung. Semarapura, pasal tematik perwisata ya di Semarapura, kemudian mal pelayanan publik ini merupakan pembangunan yang sudah dari lama kita rencanakan. Bahkan kalau MPP ini dari sebelum COVID-19 ya, bahkan ini menjadi amanat dari kepada kementerian PAN-RB untuk membuat integrasi sistem pelayanan, terutama menyangkut pelayanan publik terkait dengan perizinan, informasi, ya termasuk informasi-informasi publik yang lainnya. Nah kemudian tentu dengan dibangunnya ini, mimpi itu harus kita wujudkan. Pak Gubernur sudah nyampaikan tadi, bagaimana konsep pembangunan di Kabupaten Kelungkung ini bisa berjalan terintegrasi, terutama menyangkut perizinan. Jadi masyarakat atau investor nanti tidak perlu susah-susah lagi masuk kantor ABCD dan kita upayakan itu terjadi, termasuk juga pelayanan kependudukan juga demikian. Nah kemudian untuk pasar tentunya... ini logo... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!